Hock pejabat teman yang gue kenal itu tidak pernah ngomong gaji Hock hanya ngomong komisi Hock lu setahun dapat berapa duit Hock jadi gubernur eh wakil gubernur waktu itu Saya bilang lumayan lah om saya karena ditanggung makan semua ditambah dulu masih bisa 20 kali gaji buat bonus Dari PPH 10% restoran sama PBB 10% saya bisa simpan 1 miliar lah om ngakak om Hadi Nanti kalau bapak sudah tidak jadi gubernur lagi kira-kira naik mobilnya apa pak Jangan naik Avanza lupa masa kami kawal bapak bapak naik Avanza katanya Mas saya katakan kalau saya bisa masuk PT Pojong bisa menambah suara nah saya balik masuk Itu pun beberapa teman merasa saya ini menurunkan suara Nah itu masyarakat semua putuskan enggak tapi bagi Ibu Megawati kan saya pijabat sama beliau Bagi beliau ya Pak Hock ini ya simbol nasionalis aset-aset ini bukan liability Nah kalau sampai titik itu saya hitung ini memalukan saya merugikan saya membahayakan saya dan ini adalah visi dan kebenaran Saya tahu saya lakukan ini bukan untuk saya pribadi Halo assalamualaikum jumpa dengan suara Arkana di channel jurnal terupdate Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Saya jadi pejabat itu hanya terima gaji Jadi kalau teman saya juga bilang Hock pejabat teman yang gue kenal itu tidak pernah ngomong gaji Hock Hanya ngomong komisi Kamu aja yang ngomong gaji Saya masih ingat Om Hadi tanya sama saya Hock lu setahun dapat berapa duit Hock jadi gubernur Eh wakil gubernur waktu itu Saya bilang lumayan lah Om saya karena ditanggung makan semua Ditambah dulu masih bisa 20 kali gaji buat bonus Dari PPH 10% Restoran sama PBB 10% Saya bisa simpan 1 miliar lah Om Ngaka Om Hadi Lu seneng jadi wagup cuma 1 miliar setahun Sudah banyak itu Om saya bilang Sudah banyak Dibelitung dulu gak ada duitnya Om Ini Jakarta lumayan Eh pas saya naik jadi gubernur Turun Tinggal 800 juta Aku bisa turun Ternyata Pembayaran PBB Sudah diserahkan dari kemenangan keuangan ke provinsi Dan kita tidak boleh 10 kalinya 2 kali Jadi gaji saya tinggal tambahan 10 kali Tinggal 77 juta Tadi 150 juta lebih lumayan kan Setahun 1,8 M pakai dikit 800 hingga 1 miliar Nah waktu saya masuk penjara Saya memang udah bikin mau bikin PT Ya mau talk show lah Mau entertain di TV gitu ya Dapat duit Kita bikin PT Terus Gak nyangka saya langsung dimasukin ke penjara Saya gak pernah punya mobil pribadi dulu Kenapa? Ini hitungan Ada mobil dinas kenapa pakai pribadi ya? Kan buang duit Penyusutan Nah anak saya lulus Kuliah Terus Sebenarnya bukan buat dia dong Ini buat papa dong Saya pikir pelit amat dihidupin Ada simpanan tabungan sedikit Anak udah Dia mau usaha Ya saya mau udah inilah 500 juta Cairin lah deposito 1 miliar 3 tahun kan ada 3 miliar deposito Cairkan 1 miliar 500 juta Ada temen saya mau jual rubikon bekasnya Masih bagus Jarang pakai Nah saya pikir ini mobil bagus ini Minimal buat tua kita kirim belitung Bisa masuk hutan ini Gak ketinggalan zaman Ya belilah 500 juta Ya keluar 1 miliar Itu kita beli mobil Ya sudah Begitu masuk penjara Betul-betul gak ada Mobil bingung antara anak saya sekolah Telepon temen-temen Terus mereka pinjemin mobil Untuk Kan gak gratifikasi Bukan pejabat lagi Napi bos Napi Ya pinjemin lah mobil Pinjemin kijang Apa gak ada anak sekolah Nah saya jadi ingat waktu itu Pengawal saya tanya sama saya Waktu itu belum masuk penjara Pak Nanti kalau bapak Kan sudah kalah ya Nanti kalau bapak sudah tidak jadi gubernur lagi Kira-kira naik mobilnya apa pak Jangan naik Avanza loh pak Masa kami kawal bapak Bapak naik Avanza katanya Ini bukan ngomong merek ya Ini kan memang agak murah kan Terus saya bilang Avanza pun Kalau saya bisa beli Saya sudah bersyukur Seratus juta lebih Saya gak ada uang untuk beli Jadi waktu saya selesai Di dalam tahanan itu Saya pikir kasihan banget ya saya Ini duit gak ada Saya mau kasih ke keluarga Itu mau jadi apa Saya keren keluar gitu loh Mau kerja sama orang Orang juga takut Tampung saya kerja Banyak temen mau bantu saya Uang bantu apa Tapi gak ada yang berani tarik saya kerja Kenapa takut dibilang Menerima penistah agama Bingung saya Nah tapi yaudah Kita jalanin PT semua Nah itu saya tulis Nah itu saya khawatir sekali Apalagi yang saya Takut gitu ya Satu pihak jual buku Itu sekaya datang order 250 buku Itu kan tulis tangan itu Capeknya minta ampun Dan staff saya tungguin di luar Dia kan dikejar orang Pak yang pesanan kemarin Mana pak Ini yang spesial pak Ini yang tukang beli buku kita nih pak Masih cepat pak Kita pegelnya minta ampun tulisnya Kita tulis tangan ini Tumpuk itu buku Jadi dalam hati tau gak Aduh Ini buku kok banyak banget ya gitu ya Tapi kalau gak banyak Lu gak ada duit juga loh Buat hidup Jadi kita jadi Jadi Masih disitu juga jadi bagus Polisi ngajarin kau pegel Terus ngapain kau pegel Tulis Tulis surat juga pegel Baca buku Jadi kalian kan pegel juga Ngapain Push up Saya diajarin Kalau udah pegel Push up 90 cm Jadi tiga keramik itu 90 cm Kita push up Masuk ke 20 kali lebih Udah agak oke Ini bisa 30 kali Langsung balik ini Ini urat-uratnya nih Ya cuma hasilnya ya Baju ya pak Saya gak muat yang lama Karena jadi gede Tambah 3 cm Dadanya Kalau diukur Karena push up gitu kan Jadi kadang kita dalam sehari Kalau lagi iseng 24 jam Pegel push up Pegel push up Itu dihitung-hitung tuh 200 kali dalam sehari Nah sekarang Gak 30 kali aja Kadang-kadang gak ada pari Udah ada males Saya hanya berpikir Situasi negara Begitu tegang Terbelah dua nih Maka kita punya Satu partai nasionalis Yang besar Saya memimpikan Waktu itu PT Perjuangan Bisa diatas 33% Supaya kuat Di parlement Maka saya katakan Partai nasionalis Tidak boleh pecah Kita diskusi banyak Dengan mas Jarut Karena situasi kita Ini begitu Kalau dibilang Partai gak baik Orang gak baik Ya semua partai juga Ada yang masuk penjara Partai baru Bisa ngomong gede Masuk di dalam juga Belum tentu teruji Saya bilang Tapi yang penting Mereka akan Menggerogoti Partai PD Perjuangan Maksud saya katakan Kalau saya bisa masuk PD Perjuangan Bisa menambah suara Nah saya balik masuk Dan itu pun beberapa teman Merasa saya ini Menurunkan suara Nah itu mas Jarut semua Putuskan Enggak Apa itu bagi Ibu Megawati kan Saya mempunyai nama beliau Bagi beliau Ya Pak Ahok ini ya Simbol Nasionalis Aset Aset ini Bukan Liability Jadi bagi sebagian orang Saya ini liability Tidak bisa nurunin Wah itu juga pertengkar Di dalam itu Antara mau nyatakan Ahok masuk Apa enggak Terus makin turun Ya terus saya lagi Di luar negeri Suruh bikin video Ada akhirnya Ada deklarasi Waktu itu di Bali Nah saya tidak ada Saya orangnya Saya sederhana aja Gak lau mikirin Kalau saya udah putuskan Sesuatu Saya ngitungnya gini Ini kehendak saya Atau demi Untuk orang banyak Ini kebenaran Keadilan Perikan manusia Atau ambisi pribadi Ada tiga cara Ngukurnya sebetulnya Satu Biasanya itu Tidak masuk akal Kalau kita ngomong sesuatu Orang pasti angkap Lu gila lah Apa segala macam Yang kedua Ini Kalau saya ngomong Memalukan Karena biasa Kalau ambisi pribadi Kita gak mau hal yang memalukan Yang ketiga Ini merugikan saya Membahayakan saya Nah kalau sampai titik itu Yang saya hitung Ini memalukan saya Merugikan saya Membahayakan saya Dan ini adalah Visi dan kebenaran Saya tahu Saya lakukan ini Bukan untuk saya pribadi Makanya saya gak pernah gamang Saya pasti akan terus maju Karena saya tahu Bukan untuk saya Nah itu yang membedakan Saya mengambil kebetulan Seperti itu Bagaimana menurut Anda Silahkan menulis komentar Di kolom komentar Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share Arkana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa